Pemirsa pemerintah tengah menyusun rancangan peraturan presiden dana pariwisata berkelanjutan atau Indonesia Tourism Fund, salah satu yang menjadi sorotan yakni sumber pendanaan yang berasal dari iuran pariwisata. Pemerintah berencana mengenakan iuran pariwisata kepada penumpang pesawat. Iuran akan dimasukkan ke dalam komponen perhitungan harga tiket pesawat. Namun penerapan tersebut nilai akan mengancam pariwisata tanah air dengan tiket pesawat yang berpotensi naik menjadi lebih mahal. Untuk membahasnya malam ini bergabung bersama kami melalui sambungan virtual, Mas Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mas Sandiaga Uno, selamat malam. Maaf berhubungan dulu, Assalamualaikum Mas Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Mas Heranoff, terima kasih TNN telah mengundang kami. Jadi sudah sejauh mana ini polemik yang terjadi sehingga kajiannya masih dibicarakan untuk iuran pariwisata ini Pak Menteri? Pertama-tama saya perlu tegaskan dan ini sekaligus juga klarifikasi. Pertama di TNN bahwa tidak pernah ada usulan untuk membebankan iuran kepada terutama iuran pariwisata ya, kepada tiket pesawat karena tentunya Indonesia Quality Tourism Fund yang sedang digagas oleh lintas kementerian di bawah komando Kemenko Marfes ini asalnya bukan dari tiket pesawat. Jadi ini sekaligus juga mengklarifikasi bahwa kita tidak akan membebani biaya tambahan untuk tiket pesawat yang masih dirasakan sangat mahal dan berat bagi segenap anggota masyarakat. Saya baru kembali dari Labuan Bajo, baru saja letting seluruh masyarakat baik di wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur ini dirasakan tiket pesawat masih mahal. Baik, ini saya konfirmasi ya Mas Menteri. Pembicaraan polemik yang terjadi ini tentunya terpicu oleh sebuah rapat tingkat sangat teknis yang sedang membahas beberapa sumber dana dari dana pariwisata yang berkualitas atau Indonesia Quality Tourism Fund itu. Seperti kita lihat di beberapa negara, di Jepang ada Sayonara Tax, ada juga di New Zealand maupun di Perancis, tapi ini masih sangat levelnya teknis dan belum dibicarakan di tingkat kebijakan. Jadi saya sampai ke sini tidak perlu khawatir, kita sekarang lagi berupaya menurunkan harga tiket pesawat dan tidak akan menambah beban berat kepada masyarakat yang tentunya saat-saat ekonomi masih sangat berat. Ini harus kita dengarkan aspirasi dari masyarakat. Ya, masa seorang Mas Menteri tidak tahu ada usulan ini? Sebenarnya saya catat ya, saya punya catatannya Anggota Rewan Pakar Asosiasi Perusahaan Penterbangan Nasional Indonesia, Alvin Li. Ini mau nggak Mas Sandi, surat undangan rapat dari Kementerian Mariti Investasi, Marves, terkait dengan pengenaan iuran perusahaan melalui tiket penerbangan. Ini rapat yang hoax atau bagaimana sebenarnya? Ini rapat hari ini, sudah berlangsung tadi pagi dan rapatnya mendengarkan, masukkan semua pihak dan dari Kementerian Perhubungan, dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Komarves, dan semua menyampaikan beberapa informasi yang memang menyatakan bahwa harga tiket pesawat masih mahal, pola pembentukan Indonesia Quality Tourism Fund ini harusnya mengacu kepada devisa pariwisata yang telah dihasilkan. Lebih dari 15 miliar dolar ke atas tahun ini akan kita hasilkan, sementara kita ingin mengimpun dana sekitar 100 sampai 150 juta US, jadi dipastikan itu tidak akan membebankan masyarakat. Kedua, jika ada pola-pola pengambilan dana seperti di Bali, itu hanya ditujukan kepada wisata mancanegara dalam konsep untuk kelestarian budaya Bali, dan juga tentunya kelestarian lingkungan dalam pengelolaan sampah. Baik, berarti Anda memahami ya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan, ini tidak boleh dibebankan Mas Menteri, Yuran Pariwisata ketika penerbangan. Anda paham soal ini tentunya Mas Menteri? Betul sekali, Herbano. Jadi ada perjanjian internasional dan ada undang-undangnya juga, itu disampaikan oleh teman-teman dari Kementerian Perhubungan pada rapat tadi pagi, dan saya sudah mendapatkan informasinya. Jadi tidak perlu dibahas terlalu mendalam, karena ini sangat jelas posisi dari masing-masing Kementerian, dan dalam meraci kebijakan kita harus mendengarkan aspirasi masyarakat. Baik, sudah jelas. Kita harus pastikan bahwa kita juga harus mengacu kepada hukum, baik Undang-Undang di Indonesia maupun juga hukum internasional, di mana beban untuk ikat pesawat ini tidak bisa dikaitkan dengan selain daripada penerbangan itu sendiri. Jadi harus berkaitan dengan tentunya yang harus sudah menjadi kesepakatan internasional. Baik, ini berarti Anda sudah menjadi pihak yang menolak begitu ya, tegas mengatakan nanti jika ada rapat membahas soal iuran perwisata ketika penerbangan, Anda yang akan menolak hal tersebut ya, Mas Sandi. Kemudian kalau kita berbicara soal dana abadi, ini bagaimana penjelasan yang bisa Anda berikan ke kami, dana abadi? Dana abadi ini masih disusun perpresnya, dan juga mengikuti arahan Bapak Presiden, dalam meningkatkan pariwisata kita dari segi national branding, dari segi penciptaan event-event berskala internasional, dan juga dari segi promosi pariwisata. Sumbernya awal pembicaraan itu adalah sumber-sumber dari dana pemerintah, dan akan dikelola oleh lembaga yang kredibel dalam kita mengelola dana ini dengan penuh transparansi. Kita harapkan di awal bisa terkumpul sekitar 2 triliun rupiah, yang kalau kita lihat dari total devisa yang dihasilkan oleh pariwisata ini, masih dibilang sangat kecil dibandingkan dengan miliaran dolar yang telah dihasilkan oleh sektor pariwisata. Jadi ini masih dalam tahap penyusunan, dan saya garis bawahi sekali lagi bahwa tidak akan membebani masyarakat. Karena kita tahu bahwa biaya hidup semakin tinggi, ada tingkat inflasi, baru saja Bank Indonesia menaikkan suku bunga, tentunya kita harus pastikan ekonomi harus terus bergerak, dan daya beli masyarakat, khususnya untuk masyarakat menengah dan menengah kebawah, ini harus terus kita jaga. Baik, tentunya fungsi kontrol, fungsi pengawasan dari pihak kementerian Anda ini juga berjalan ya untuk menghindari potensi penyelewangan dana wisata. Betul, jadi ini akan kita pastikan transparansi dan profesionalitas dalam pengelolaan dana pariwisata ini, yang kita harapkan nanti akan menghasilkan promosi pariwisata, juga bisa menghadirkan event-event berskala dunia dan internasional, akan menghasilkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik, ini kalau saya catat juga, kesepakatan dengan pihak penerbangan, baik itu penerbangan domestik dan juga internasional, jika harga tiket tidak boleh dibebani, selain tiga hal, yaitu pajak yang berlaku di negara tersebut, airport tax dan juga surcharge, atau biaya tambahan saat peak season itu benar juga ya di Indonesia, tetap berlaku hal itu ya, Mas Andi? Ya, itu sudah menjadi kesepakatan internasional, dan saya meyakini semua pihak lintas kementerian, lembaga juga memahami, jadi pembahasan di tadi pagi saya diberitahu, juga menggarisbawahi, bahwa harus kita mengacu kepada kesepakatan yang telah ada, dan juga memastikan bahwa apapun yang berkaitan dengan penghutan kepada wisatawan itu, sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Dan kita pastikan juga nanti dana pariwisata ini akan dikelola dengan penuh kehatian dan akuntabilitas yang tinggi. Bukan ditunjuk juga auditor yang independen, yang juga kita harapkan masyarakat bisa melihat hasil dari pengelolaan dana kepariwisataan ini, demi dampak yang positif kepada pariwisata yang menjadi penyumbang devisa kedua, setelah migas dan sekarang sudah mulai pulih kembali. Baik, termasuk komponen kenaikan harga bahan bakar pesawat, ini juga boleh dilakukan untuk penyesuaian tiket pesawat begitu ya, Mas Menteri? Selain komponen tadi saya sebutkan. Ya, nanti teman-teman dari Kementerian Perhubungan yang akan bisa lebih menjelaskan secara detail, dan tentunya ini mengacu kepada apa yang sudah berlangsung di dalam koridor hukum dan perundang-undang. Baik, terima kasih untuk klarifikasinya dengan kami di Prime News. Ada Mas Andiaga Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sama kami di Prime News. Selamat malam, Assalamualaikum. Terima kasih, Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Habitareno.